Alhamdulillah Sobat, kali ini kami sudah berada di Cagar Budaya Situs Cipanjalu yang mana tadinya di hutan belantara ini bekas kerajaan Eyang Prabu Cakradewa mari kita masuk untuk menelusuri sejarahnya nah ini pintu masuk untuk menuju ke hutan Cipanjalu dan disini itu dulunya bekas taman kerajaan Eyang Prabu Cakradewa dan Alhamdulillah sekarang sudah ada jembatan dan sedang diperbaiki nah disinilah Sobat dulunya kerajaan Panjalu yang juga dikenal sebagai kerajaan Sokogaluh Panjalu didirikan oleh seorang putri raja keturunan Raja Galuh yang bernama Ratu Purnamadewi beliau diperistri oleh Prabu Rangga Gumilang Putra Prabu Batara Tesnajati yakni Raja Panjalu dari Karantenan Gunung Sawal beliau kemudian memindahkan keratonnya ke daya luhur Panjalu dan kemudian meletakkan dasar-dasar ajaran kerahayuan yang merupakan pedoman hidup masyarakat Panjalu kala itu kemudian peletakan ajaran kerahayuan tersebut dikukuhkan oleh putranya yang bernama Prabu Lembur Sampulur Satu yang dikenal sebagai Raja Panjalu Luluhur pemegang tata kerajaan Panjalu diteruskan oleh putranya yakni Prabu Cakradewa yang kerajaannya itu ada di hutan sini Prabu Cakradewa ini seorang Raja Arif bijaksana serta memiliki kemampuan membaca tanda-tanda jaman kalau bahasa Sunda itu dan Prabu Cakradewa ini sangat teguh melaksanakan ajaran kerahayuan yang diwariskan oleh nenek kakeknya yaitu Ratu Permana Dewi dan Prabu Rangga Gumila nah sobat yang Prabu Cakradewa ini memiliki enam putra yakni Prabu Lembur Sampulur dua sanghyang Prabu Boros Nora Panjibrani mangprang kencana artaswayang anggarunting dan pendud agung dan Prabu Boros Nora adalah salah satu putranya yang dianggap memiliki kepribadian yang menonjol sehingga layak menjadi pewaris tahta Kerajaan Panjalu nah seperti itu sobat sejarah ringkas Kerajaan Panjalu yang kami dapatkan dari Bapak Juru Kunci Makom Prabu Cakradewa yuk kita lanjut untuk menelusuri ke dalam hutannya nah di depan sana ada pertigaan yang ke kanan itu ke air keramat ciriung dan pancuran dalam jadi air keramat ciriung dan pancuran dalam itu bekas mandinya para keraja-raja Panjalu nah kesini sobat jalannya untuk menuju ke air keramat dan ini kesebelah kiri untuk menuju ke Makom Keramat Pangeran Cakradewa nah sebelum kita ke air keramat ciriung dan pancuran dalam kita coba dulu untuk melihat kondisi Makom Pangeran Cakradewa dan ini pintu masuk ke area pemakaman yang Prabu Cakradewa dan disini ada pelaturan juga nih seperti ini disini sangat indah sekali tempatnya sobat nah itu WC untuk kita buang air kecil karena di dalam tidak diperbolehkan untuk buang air kecil atau air besar yuk coba kita masuk ke dalam nah ini lokasi di dalamnya seperti ini sangat rapi sekali sobat ada tempat kita untuk beristirahat juga disini dan itu di sebelah kanan makom yang Prabu Cakradewa Assalamualaikum Kang nah ini musholanya dan kita menuju ke air keramatnya yang ada di bawah sini nah ini nah ini sobat air keramatnya yang ada di hutan Cipanjalu ini dan air ini dulu digunakan oleh yang Prabu Cakradewa dan keluarga kerajaan Panjalu nah sobat video ini cukup sampai disini dulu saja semoga bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih